Perang terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang serta sosialisasi yang terus dilakukan Sat Narkotika Polres Kampar bersama Polsek Jajaran pada tahun 2017 tampaknya mampu menekan angka kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Kampar. Pada tahun 2017, jumlah kasus narkoba sebanyak 133 kasus dengan tersangka sebanyak 211 orang. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2016 lalu. Untuk jumlah barang bukti sabu-sabu yang berhasil disita pada tahun 2017 mengalami peningkatan yakni 973,23 gram, namun untuk daun ganja kering mengalami penurunan yakni 619,37 gram. Sedangkan untuk pil ekstasi juga mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 13 butir. Polres Kampar AKBP Deni Okvianto berharap kondisi ini dapat terus ditingkatkan agar nantinya masyarakat Kabupaten Kampar dapat terbebas dari peredaran narkoba. 114 kasus sudah kita selesaikan. Yang sisanya masih menunggu waktu dalam proses penyidikan yang belum P21. Memang cukup banyak kasus-kasus yang terjadi sehingga kita juga mengedepankan penjagaan-penjagaan melalui fungsi-fungsi BIMAS, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, instansi terkait pemerintah daerah untuk dapat memberikan edukasi bahwa kita harus melawan narkobanya. Dibandingkan tahun sebelumnya bagaimana presentasinya? Presentasinya tahun ini menurun untuk tindak pidana narkoba. Namun kita tetap mengupayakan dengan penjagaan-penjagaan dan memberikan masukan untuk dapat masyarakat memahami bahwa bahaya narkobanya ini akan dapat melusak waktu bangsa kita. Kecamatan yang jumlah warganya terbanyak ditangkap terkait kasus narkoba, yakni di Kecamatan Bangkinang dengan jumlah 44 orang tersangka, dengan jumlah kasus sebanyak 30 kasus. Sedangkan di urutan kedua, Kecamatan Tapung dengan jumlah 34 orang tersangka, dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus. Sedangkan yang paling sedikit yakni Kecamatan 13 Koto Kampar dengan jumlah 2 orang tersangka, dengan jumlah kasus sebanyak 2 kasus. Antobadai melaporkan. Terima kasih telah menonton!